5, 4, 3, 2, 1 And close the door Oke ini akan menjadi podcast yang mungkin sangat menarik Paling menarik dibandingkan podcast-podcast gue yang lainnya Kenapa? Karena di depan saya ini ada Noval Noval ini adalah anaknya Bang Refli Harun Nah Noval ini, dia ini luar biasa Dia berkebutuhan khusus di autisme Dan kemarin Bang Refli ngomong bahwa Saya ini menguji kemampuan saya sebagai host podcast Tapi kita langsung aja jadinya ya Noval apa kabar? Baik Pakai dong Keren Noval deketan sama microphone Iya Oke nyaman Iya nyaman Oke Noval Noval kenapa kok belakangan om lihat di tempat Noval bikin podcast juga kenapa? Saya Saya suka podcast ini Saya juga gak tau Tapi Noval suka bikin podcast? Iya Diajarin sama siapa? Diajarin sama ayah Sama ayah? Iya Oh Ayahnya emang bikin podcast juga? Iya Noval suka nontonin ayah? Aku suka nonton mama di youtube Oh mama juga punya youtube? Iya Kalau ayah tuh Ayah seperti apa sih orangnya Noval? Ayah seperti konsultasi Konsultasi? Iya Konsultan dia? Ya konsultan itu Oh Eh Noval Noval kalau nonton ayah gimana? Oh iya kan kalau bikin video tuh sendirian Udah gitu suka ngomong macem-macem gitu Iya aku suka macem-macem Seperti seharusnya Ayah suka bekerja di Di kantornya ya Di Jakbus Di mana Jakbus tuh? Di mana? Di mananya? Kan Jakarta Pusat Makam Konstitusi Republik Indonesia Iya Ayahnya kerja di makam Konstitusi Republik Indonesia dulu ya Bener ya Bener ya Oke Dan Noval pernah nemenin? Iya Kalau sekarang Noval kerjanya ngapain? Iya aku Iya aku lagi Kerja enrichment Enrichment Ini banyak yang gak tau Kalau Noval ini bener-bener kuliah Jadi ini bener-bener kuliah Terus kuliah apa? Tingkat berapa Noval? Iya aku tingkatnya 2022 Aha Di Jurusan Akuntansip Akuntansi? Pak Deddy Akuntansi? Iya Iya Pak Deddy Oh Manggil saya ini ceritanya Pak Deddy tuh manggil saya Oke oke Makasih loh Noval Iya sama-sama Pak Deddy Ada yang manggil saya Pak Deddy Soalnya Pak Deddy lahir di mana? Lahir di Jakarta 28 Agustus tahun 1976 Noval lahir di mana? Iya aku lahir di Jakarta 25 September 1999 Oke berarti sekarang umurnya berapa? Iya umurnya 21 tahun 21 tahun masih muda berarti? Iya masih muda Cita-citanya mau jadi apa? Jadi pilot Jadi pilot? Iya Suka terbang? Iya suka terbang Udah pernah terbangin pesawat belum? Enggak Belum dong ya Baru belajar ya Pak Deddy Oh Jadi Pak Deddy manggil Noval apa dong? Ade atau Apa manggilnya apa? Noval maunya dipanggil apa? Pak Deddy aja Kalau Pak Deddy manggil Noval apa? Gak tau Adek Noval boleh gak? Eh bukan Bukan? Noval Pak Pak Oh Pak Noval ya? Gak boleh? Enggak Enggak Noval aja? Iya ya Oke Noval aja ya Noval mau jadi pilot? Jadi Iya Iya jadi pilot Kenapa mau jadi pilot? Iya Terus Aku Kalau jadi pilot Si Itu artinya Artinya? Iya Pesawat terbang Betul Ya Udah belajar nerebangin pesawat Noval? Belum ya? Belum Belum Eh tapi Noval Om suka lihat Pak Deddy suka lihat Noval Katanya Di podcast-podcastnya Pertama Noval itu Apal nama-nama artis Dan sinetron Enggak tau sih Pak Deddy Enggak tau? Enggak tau Kalau artis-artis namanya tau? Enggak tau Pak Yang tau nama apa aja? Ya 33 provinsi 33 provinsi Apa? Kalau Banjarmasin Kalau Banjarmasin? Banjarmasin Itu Provinsinya apa? Nah Kan Padahal dia nanya Noval Coba Noval tau gak Banjarmasin provinsinya? Kenapa? Itu Dimana ya Di Kalimantan Barat Oh Apa Luar biasa Kalau lagu-lagu Apal gak? Kalau Iya aku belum tau Pak Aku belum tau Terus kemarin baru dapet Muri Iya Dimana pialanya sekarang? Di Jakarta Utara Jakarta Utara Dapet apa? Kelapa Gading Kelapa Gading Iya Saya sudah dapat Apa? Rekor Muri Di Jakarta Utara Kelapa Gading Dikasih ini gak? Dikasih piagam gak? Dikasih dong Iya Iya Kasih aja Kasih? Iya Terus sekarang ditaruh mana itu? Taruhnya dimana ya? Kamar? Di Di Ruang Ruang tamu? Eh salah Di Ruang Kerja Ayah Yang Lantai 1 Ruang Kerja Ayah? Iya Di Lantai 1 Pak Deddy Oh Kan piagamnya punya novel Kok taruhnya di Ruang Kerja Ayah? Iya Gak apa-apa? Hmm Saya Saya Gak tau Gak tau? Saya juga gak tau Pak Oh gak tau Oke Kalau Papa Kalau Papa orang mana sih? Kalau ayah lahirnya di Palembang Asal dari Jakarta Hmm Palembang asal dari Jakarta? Iya Kan lahirnya di Palembang Iya Tapi besarnya di Jakarta Ya asalnya di Jakarta Iya saya asal di Jakarta Lahirnya di Jakarta Oh Kalau ayah di Palembang Ayah lahir di Palembang Asal dari Jakarta Asal dari Jakarta Mama dari Eh salah Mama lahir di Palembang Raya asal dari Jakarta Oke Kalau kakak? Kalau Kalau Amel Lahirnya di Jakarta Asal dari Jakarta Oke Coba Pak Deddy mau tanya sama novel Kalau Nova Sayang gak sama ayah? Eh Saya sayang sama ayah Sayang Sayang banget Sayang sekali Sayang banget sama ayah Oke Sama Mama Sayang? Iya sayang Sama Amel? Sayang dong Sayang Oh Kalau Papa sayang banget sama novel ya? Iya Iya Pak Deddy Oh Papa ngajarin apa aja ke novel? Ngajarin podcast? Ngajarin apa? Iya ajarin podcast aja lah Terserah deh saya Terserah Terserah Kenapa novel capek ya? Enggak Enggak Pak Saya keberatan Pak Kenapa? Keberatan apa? Saya keberatan Pak Deddy Keberatan apa novel? Saya keberatan Capek Saya belum pernah ke kantornya di Alam Sutra Belum pernah ke kantor Alam Sutra? Iya Kalau ketemu sama Om Deddy suka gak? Iya Atau biasa aja? Biasa aja Pak Deddy Ini jujur Ternyata kamu tau gue Kalau tau gue biasa aja Biasa aja ya? Noval Noval tau gak Kalau Pak Deddy Dulu main sulap Tau gak? Enggak ya? Enggak Enggak tau Tahunya kalau Pak Deddy ini kerjanya apa novel? Kerjanya Saya belum tau Belum tau Pernah nonton podcastnya Om gak? Yang Ya belum tau sih Pak Belum tau juga Saya pernah sadar Saya bekerja enerjemen di rumah aja Ntar kalau tahun depan Sebentar lagi tahun depan lulus kuliah Pak Lulus kuliah Ya kalau udah lulus kuliah mau kerja sama Pak Deddy gak? Enggak Kenapa? Saya Saya udah pernah ke kantor di Alam Sutra Habis Eh salah Enggak Kalau udah lulus Kalau udah lulus Kerja sama Pak Deddy mau gak? Enggak Kenapa? Saya udah pernah Udah pernah kerja? Ke kantor Alam Sutra Enggak suka? Enggak suka Oh enggak suka kantor Alam Sutra Oke Iya saya suka Saya udah pernah ke kantor Alam Sutra Pak Udah pernah Iya Oke Tapi kalau kerja sama Om Deddy gak mau ya? Enggak Oke Tadi Om Deddy ngeliatin kamu di depan sambil makan sate nonton Youtube Ya bener gak? Bener Bener Apa tuh? Tonton apa tuh? Hmm Iya Nonton video lah Video apa? Sinetron Video musik Video apa? Lawa Itu Deduanya Pak Deduanya Saya juga bingung Pak Bingung Oke Bapak Kalau nonton video di Youtube Paling suka nonton video apa? Nonton Videonya Indonesian Idol Indonesian Idol? Yang sama Om Daniel Mananta bukan? Sekarang ya Boy William Cowboy William Cowboy William Kalau dulu sama Om Daniel Mananta Padi Esalah Pak Daniel Mananta Lupa Daniel Mananta Nontonnya di Esalah saya pernah nonton di RCTI Plus Pak Deddy Oh pernah nonton di RCTI Plus Iya Nggak di handphone Kalau di HP Bisa laptop Bisa laptop Bisa HP Iya bisa Oke Tapi paling seneng nonton Indonesian Idol Iya Oke Noval pernah lihat Pak Deddy Pernah lihat Om Deddy Di TV Nggak 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 pernah Emang gue nggak terkenal Nggak pernah Pak Nggak pernah Pak Nggak pernah Nggak pernah Nggak pernah Nggak pernah Nggak pernah Baru sekarang Baru sekarang Baru sekarang Waduh Bapaknya Nggak bener Oke Tapi Noval tadi kan Cita-citanya Mau jadi pilot Oke Coba omanya Kalau nggak jadi pilot Misalnya Nggak jadi pilot Nih Noval Mau jadi apalagi Ya aku jadi Jadi dokter Jadi podcaster Jadi Jadi pilot Pak Tetap jadi pilot Tetap aja jadi pilot Nggak mau jadi ini Youtuber Nggak Nggak mau Cita-citanya Jadi pilot Tapi nggak mau jadi Youtuber juga Nggak mau Nggak Pak Deddy Nggak Pak Kan om Nonton Kamu Di Youtube Udah sering Banyak Ada yang kamu Makan burger Ingat nggak Iya pernah ingat Makan burger Yang makan tangnya Abis semua Ingat Iya Iya Saya ingat Nah itu yang nonton Banyak Noval Kenapa Noval Nggak mau bikin Jadi Youtuber aja Youtuber yang Review makanan Gitu Kayak Noval udah bikin Kan bagus tuh Noval Saya nggak Pak Nggak pingin Saya Nggak pingin Nggak pingin Pak Pokoknya pinginnya jadi pilot Iya Pak Pokoknya pinginnya jadi pilot Oke Noval Abis dari sini Mau pulang Atau mau kemana Nanti Nanti kalau abis ini Ya pulang ke rumah lah Pak Kalau udah pulang ke rumah Langsung tidur Apa nonton Youtube dulu Saya terserah Pak Terserah Terserah Noval Atau terserah Papi Atau terserah Mami Iya terserah 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 Mau tidur Noval Aduh Pertanyaannya Memang yang salah Jadi abis Disini terserah Ya Noval Mau ngapain ya Yaudah Yaudah Oke Biasanya tidur Jam berapa Noval Jadi Kalau gitu Biasanya Tidur Tidur Di rumah Tidur Di rumah Jamnya berapa 10 11 Ya Terserah Terserah Noval juga Nanti kalau abis ini Saya 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 harus kembali Ke rumah Karena saya Saya harus pulang Pak Harus pulang Karena mau tidur Iya Pak Karena mau tidur Yaudah deh Kalau gitu Gak mau ganggu Noval deh Makasih loh ya Noval ya Senang deh om Bisa ketemu kamu Senang banget loh Iya sama-sama Sama Pak Deddy Kobuzer Wih Oh Tau Ternyata Tau Ternyata Tau Pada akhirnya Pada akhirnya Noval Makasih ya Makasih banyak ya Oke Oke Smart People Itu tadi Noval Noval Tapi menarik loh Saya tadi Ngobrol sama Noval Enak banget tuh Om senang banget Ngobrol sama Noval Karena Ternyata biar bagaimanapun Noval Tau yang saya maksud Ngerti yang saya maksud Dan Noval Pinter banget Ngejawab saya semua Pinter gitu Memang tantangannya adalah Kita yang bertanya pada mereka Dan mereka ini adalah Orang-orang dengan Dengan kebutuhan khusus Sapi dengan gifted Jadi pasti dengan segala Satunya punya kelebihan Yang kita tidak sadari Pasti punya kelebihan Yang luar biasa Noval pokoknya Sukses buat kamu ya Iya Pak Salam sama papa ya Terima kasih Apa Deniko Bezar Terima kasih juga Noval Let's close this 5 4 3 2 1 And close the door Sup Terima kasih.